Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin diantara teman-teman semuanya ketika mengecek handphone teman-teman ada ada aplikasi gemini seperti ini nih teman-teman nah ini jangan bingung teman-teman ini semacam meta AI yang memang beberapa waktu yang lalu telah diluncurkan tapi sekarang sudah meluncurkan versi terbaru 2,0 plus nah ini bisa kita gunakan untuk chatting hampir sama lah dengan meta AI nah bedanya teman-teman disini ada fitur live ya seperti ini oke jadi kamu ingin aku mengulang apa yang kamu bilang apakah begitu? kita bisa bertanya-tanya ya kita coba ya halo oke kalau begitu ayo kita muncul halo selamat pagi selamat pagi ada yang bisa kubantu nah seperti itulah contohnya teman-teman kemudian kalau misalkan teman-teman belum muncul gitu ya ini di hp saya juga belum muncul nih yang satu lagi nih nah di hp ini belum muncul game ini nya tapi kita bisa memunculkan teman-teman cari aja google asisten seperti ini kita tekan oke sebentar ya oke saya akan ingatkan anda hari ini pukul 21 nah kita bisa memunculkannya dengan menekan google asisten disini ada kotak nih mungkin nanti atau coba sekarang kemudian di bawah lagi ada juga tulisan coba sekarang teman-teman bisa mencoba ya misalkan kita tekan saja disini coba sekarang nah mengganti asisten google dengan gemini nah disini ada tulisan beralih kita tekan selengkapnya gunakan gemini kita lihat nah muncul teman-teman gemini kita tekan gunakan selamat pagi gunakan teks suara atau video kita coba-coba tekan disini aja ya nah ini adalah kita lewati kemudian lainnya oke nah disini bisa memilih suara ya nah ini contoh suara dari anda dapat mengubah suara saya di setelan kapan setelan suara dari live di gemini teman-teman oke sekarang kita coba mode live nya di gemini ya halo selamat pagi oke siap mari kita coba selamat pagi juga ada yang bisa saya bantu untuk memulai hari ini apakah hari ini akan hujan kemudian kalau kita misalkan ingin chatting atau ingin mengirim pesan di gemini ini tinggal tekan saja di bagian gunakan teks suara atau video nah kita bisa mengetikan pertanyaan atau hal-hal yang bisa teman-teman gunakan untuk bertanya ke aplikasi gemini ini misalnya contohnya seperti ini nih langsung kita kirim ada jawaban teman-teman kita tanya kembali ayo terima kasih setelah terima kasih setelah kita terima kasih setelah kita kita sampai selamat do kita sampai nah disini ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan seperti ini oke sekarang kita coba menonaktifkan apakah bisa enggak ya nah kita tekan saja disini oke sebentar oke kita gunakan hp yang ini info aplikasi kemudian uninstall perubahan nah kembali ke google assist langsung hilang teman-teman oke demikian teman-teman semuanya semoga teman-teman tidak bingung lagi menggunakan gemini dari google ini ya semoga membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati